Ada gas? Pedagang daging di Blok 3 Pasar Senin terus saja menolak untuk dibawa petugas Satgas Penanganan COVID-19 untuk menerima sanksi karena tidak menggunakan masker. Ia terus saja menolak dibawa petugas meski telah tertangkap basah, tidak menggunakan masker dengan benar di tempat umum. Pelanggaran berdali sengaja menurunkan maskernya lantaran usai mengobrol dengan rekan pedagang. Setelah berdebat cukup panjang, ia akhirnya bersedia menjalani pendataan dan sanksi sosial. Jadi tetap kita laksanakan pengawasan dan penindakan tanpa istilahnya tidak bosan-bosannya. Tidak bosan-bosan kita melakukan penindakan, pengawasan, serta pendisiplinan menggunakan masker di jalan stasiun Senin maupun di dalam pasar Blok 3 Senin. Dan hari ini saya melaksanakan kembali dan ternyata hasilnya masih banyak juga ya, masih banyak pelanggar entah pembeli ataupun penjual pedagang di pasar yang tidak menggunakan masker. Yang tidak menggunakan masker. Jadi kita lakukan penindakan di lokasi tersebut di pasar maupun di jalan raya stasiun Senin ini. Selain menindak jumlah pelanggar di area pasar, petugas juga memberikan sanksi tegas kepada para sejumlah warga yang kedapatan melanggar di area stasiun Pasar Senin. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.